Ya, halo sahabat Nat Geo Indonesia. Kita akan masuk ke rumah Cimangis. Kita lihat interiornya bersama Yung Farah Dibah. Beliau adalah anggota tim Alicagar Budaya Depok. Langsung masuk aja. Bu, tadi saya tertarik satu ornament. Yang saya tertarik, sebelum kita bahas semua ruangan, ada satu ornament yaitu pusen dan kayu itu. Jadi, bangunan ini ada beberapa kamar yang digunakan oleh Yolana. Untuk anggota Yolana. Kenapa bangunan ini adalah melambangkan anaknya dari Yolana supaya seperti bakarnya seorang pembesar. Mereka melambangkan seorang pembesar bayi ini. Jadi, bangunan ini kamarnya digunakan untuk anak. Jadi, dengan harapan mati seperti ayahnya. Nah, ini sebetulnya kehasan dari bangunan ini di Bopenli adalah yang tadi di depan pintu masuk dan pintu luar. Berbentuk fas. Itu melambangkan gambar keluarga dari Fahil Farah. Nah, ini kita masih lihat. Sebetulnya semua Bopenli atau kerawang, angin-angin ini adalah masih asli. Begitu juga jendela. Jendela ini pusen-pusennya masih asli. Karena hanya kacanya yang kita ganti. Itu kan udah pernah pecah ya. Bangunannya kan udah cukup lama. Rusak, tidak punya atap. Jadi, ketika itu kena angin, banyak yang pecah. Walaupun fasad depannya dibangunnya tuh direkitalisasinya mengikuti foto atau dokumen 1930. Tapi, peliturnya itu banyak dari masih abad 18 ya Bu? Ya, jadi bangunan ini sebenarnya ketika hancur lagi gampang. Itu kan bangunannya hancur. Tapi masih banyak yang digunakan kembali. Jadi, kemungkinan adalah Bopenli ini yang terselamatkan kemudian dipasang kembali. Nah, ini kenapa pasti melambangkan, lambang dari keluarga dari Handel Farah. Ya, ini juga, sahabat, menarik sekali. Karena indialannya itu tinggi lebih besar. Dan dibukanya itu ke atas sekolah. Ya, jam sekali kan? Sebetulnya bisa sih. Ada jam sekolah itu masih bisa dibuka. Oh, gimana Bu? Bila kita aja sedikit coba buka ya. Karena saya cukup excited ya. Lihat bangunan tua yang seperti ini. Jadi, di dalamnya itu masih ada katrolnya. Itu kan misalnya ada katrolnya. Boleh kita coba buka. Buka indialannya yang besar ini. Dan bukanya ke atas. Di atas. Boleh sebelah yang lain. Oh, benar sekali para sahabat, dan yuk. Ini tingginya... Langit-langit 6 meter ya Bu? 6 meter. 6 meter ini bisa dibilang ini, tinggi badan saya itu 185 cm. Jadi, 3 atau 4 kali lipat dari tinggi badan saya yang penting. Ini sebetulnya semuanya masih bisa dibuka, tapi karena kita takut tidak mau ambil resiko jatuh, katrolnya gak buah, katrolnya masih asli. Ini ada 6 ruangan, dan yang lebih itu ada 9 ruangan, dan yang lebih itu ada 6 ruangan. Ini ada data juga sahabat-sahabatnya, luas bangunan itu sekitar 1000 meter. 1000 meter, tapak bangunan. Tapak bangunan sampai ini ya? Iya, bangunannya aja. Jadi kalau ini kan, pekarangan tidak dihitung, karena kita juga belum melakukan pernyataan. Itu bisa dilihat, jadi dia dijadikan sumber informasi, dia ke carried out. Nah kita ke belakang Bu Farah, soalnya tadi saya juga sempat melihat, beranda belakang itu luas sekali Bu. Bisa buat naik sepeda atau skuter, anak kecil lu bisa. Karena itu zaman dulu tuh seperti apa sih Bu? Jadi kalau mereka mengundangkan Bu, makanya ini tidak beraktifitas di ruang tengah atau ruang keluarga. Ini adalah ruang makan, yang depan adalah ruang kamu. Ruang makan kan? Justru mereka beraktifitas di ruang belakang. Ini kita bisa lihat. Jadi mereka beraktifitas, ini. Mereka tuh kalau ini untuk minum kopi, minum teh, menghadap ke belakang. Karena kebetulan dulu di belakang ada sebuah setu. Namanya setu cimin, jadi setu kecil. Danau kecil ya Bu? Danau kecil. Nah ini yang sekarang sudah jadi perumahan ya di bagian belakang. Jadi mereka memandang ke daerah setu dengan disini ada beberapa bangku mereka untuk minum. Nah ini kebetulan pernah ada kesaksian. Jadi dia adalah cicit dari kapitan Cina Bogor. Ketika itu dia di sini tahun 1931, dia berumur enam tahun. Tinggal di sini dia bilang ya itu, dia naik sepeda kecil di sini, muter-muter gitu. Kemudian mereka di sini minum kopi, teh, seperti itu. Nah tadi sempat disebut ini kan sempat pendatangan dari seorang kapitan Cina ya Bu? Ya. Saudagar Cina. Nah ini pengaruh Cina apa aja Bu Selain tadi? Di bagian puncaknya itu ada warna merah Cina, langgam Cina nya. Jadi kalau pengaruh Cina nya di sini sih tidak banyak ya. Tidak terlihat terlalu kental. Karena mereka kan ketika masa itu ya rumah pondok Cina juga itu kan gayanya indis. Tidak bergaya langgam Cina ya rumah-rumah Cina. Nah begitu juga di sini akhirnya menunjukkan tadi di bagian atas aja seperti burung hong, ekor burung hong. Tapi itu pun tidak mampak benar ke ininya dalam masa Cina ya. Nah ini di sini lebih cendung kepada tadi, India Belanda. Ini tapi ada lengkungan juga Bu, ini kan biasanya lengkungan timur nggak sih? Kalau lengkungan besi yang seperti itu. Kalau besi ini memang kan kebetulan basic konsul ini memang untuk pilar ya. Pilar-pilar kecil aja. Memang ketika itu tidak disebutkan untuk masalahnya lah itu menghadap barat dan timur. Karena kita dikelilingi oleh beberapa tiang pilar. Jadi ada yang dari kayu, ada yang dari besi, kemudian ada yang dari beton ya. Nah ini tadi kita bilang kan, depan dan belakang memiliki kehasan gambar fas. Jadi kalau kita lihat di depan sama persis dan ini kan langsung dari depan ke belakang. Sementara kalau budaya Cina kan tidak boleh rumah itu harus disekat. Nggak boleh langsung dari depan ke belakang. Nah ini karena ini bergaya indis jadi mereka seperti itu. Keunikan pembangunan ini juga adalah tidak punya kamar mandi. Kamar mandi di luar mungkin Bu? Kamar mandi berada di luar. Jadi memang kalau mereka kan hanya menaruh bad kit ya. Kalau di dalam kamar, kemudian ada tempat kayak fast tafel buat cuci muka gitu, fast. Ini sekarang ada WC umum ya dari UI ya? Kalau yang sekarang ada WC umum. Ya karena ini dijadikan cagar budaya dan dijadikan salah satu destinasi wisata heritage. Kan tentu banyak pun nunjung. Nggak salah satu persyaratan pariwisata tadi kan harus ada kamar mandi. Ada tempat sholat. Nggak seperti itu. Maka dibuatkanlah ini di luar dari bangunan kamar mandi. Ini kalau saya berdiri sih kayak kebayang gitu kalau tinggal sini juga enak banget duduk ngopi di belakang. Lihat air danau gitu kan. Terus masih banyak pohon ya Bu ya. Ini ada hal apa lagi nih Bu yang menarik yang perlu kita sholat nih Bu? Lampunya barangkali Bu? Kalau lampunya sendiri? Lampu ini kan kita dapat di beberapa gambar ya. Gambar bangunan ini yang 1930. Model-modelnya yang lampu gantung seperti ini. Makanya kita karena mencoba mau mengembalikan masa itu. Kita cari coba customer mesan ya khusus. Seperti ini. Coba kan dulu tentu saja tidak pakai listrik. Kalau sekarang kan sudah pakai listrik semua ini. Dulu pakai lampu minyak ya. Nah lantainya juga menarik sih Bu menurut saya ya. Masih lantainya itu kan emang kembali ke sana jadi bukan yang ubin mengkilap gitu. Masih lantainya itu masih lantai batu gitu. Dari kita ekskapasi waktu itu penggalian ditemukan beberapa temuan yaitu seperti tadi. Kita menemukan lantai tera kota. Lantai tera kota. Nah ini hanya saja kan sekarang tidak ada tuh yang membuat. Karena harus pesan ya. Yang ukurannya 40-40. Jadi kita menggunakan yang ada. Itu pun dipesannya kan di Bali. Di Bali. Ukurannya 30 kali 30. Kemudian ini kita ketika tarik gambar. Kita ternyata menggunakan granit. Jadi ada yang di luar granit biasa. Yang di dalam adalah granit bakar. Tera kota itu kan dari Cina ya Bu ya? Ini enggak. Kita kan lokal itu seperti Candi. Kemudian kerajaan-kerajaan kita seperti di Jawa Timur. Kemudian di Kerawang. Kita kan sudah menggunakan dari Tanah Lian. Kebetulan kan Depok juga kan punya dulu bio. Pakai pembuatan basah dan genting. Selain gaya Eropa atau India dan gaya Cina. Ada gaya lain yang mempengaruhi rumah Cimansi. Ini bangunan ini sebetulnya bergaya tropis ya. Justru bangunan ini mengadaptasi bangunan dari bangunan as yang wilayah sini ya. Ke Indonesia. Kita ke dalam lagi sahabat radio. Ini kita lihat beberapa kamar ya di dalam itu luas. Kita cek yang ini. Kita tutup ya di sini. Kita tutup ya di sini. Oh itu aja di tukang. Di sini juga ada ya bahkan ada pinjaman pentas. Oh di sini. Oh di sini. Ini enak sekali karena akhirnya gini ya. Agaknya juga banyak masuk. Di sini. Di sini. Di sini. Oh ini ada. Di sini. Di sini. Di sini. Nah ini dia. Ini ada. Ini bisa melihat bekas. Yang ditemukan. Ditemukan di rumah Cimansi. Jadi dasar pembangunan atau kapitalisasi lagi lu. Iya. Jadi kalau kita lihat. Ini kan ternak kota. Ternak kota ini kita temukan. Justru di atas pilar. Jadi pilar-pilar yang ditutup. Dia ditutupi oleh ternak kota ini. Dan di belakang juga kita temukan sudah pecahan-pecahan ya. Nah ini yang ukurannya tadi 40 kali 40. Kemudian bata yang kita temukan adalah ini. Yang ukurannya besar. Nah ini yang sekarang kita gunakan. Karena dua ruangan ini. Dan yang sebelah. Dinding kesananya kan ambil petimpa pohon. Jadi itu yang kita coba gunakan. So ini apa? Bangku. 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 Jadi itu maksudnya kita adaptasi juga kan. Karena kita sudah menemukan kayu lagi yang ukurannya panjang 3 cm ya. Makanya juga untuk lagu kita ganti dengan banjar. Baik. Ini saya tadi sempat ukur kasar. Kalau dari langkah-kaki itu panjang kali lewat itu 8 x 5 meter ya. Jadi ini. 40 meter. Sebenarnya kalau penyaturnya di 36 ya. Di 36 ya. 40 meter. 36 ya. Jadi satu kamar itu masih begini. Satu rumah. Satu kamar itu satu rumah. Tipe 36 ya. Tipe 36. Ini. Wah. Enak sekali ya. Kebayang. Kebayang. Kebayang gue tinggal di sini. Jangan duduk. Situ. Di belakang rumah. Di halaman rumah. Ini di adaptasi menggunakan AC. Yang akan di cuaca. Sekarang akan panas. Iya. Jadi. Kalau ini. Bapak-bapak pintu. Pintunya ini sudah ditembali. Sudah ditembali. Sudah ditembali. Sudah hilang ya. Tapi pintu depan dan belakang yang masuk. Itu masih asli. Masih asli ya. Masih asli. Masih asli. Masih asli. Masih asli. Jadi kebakar. Tapi yang lain lain semua asli. Wow. Kalau ini lampu tambahan atau memang ada. Kita mengikuti saja sih. Setelah dengan gambar tapi kita adaptasi. Jadi kita pesan. Ada lampu tempel seperti ini. Mungkin kaya disini. dibanding dokumen lama. Foto lama dari Rimagi Mami. MyMami saatnya masih ada. Apa. Lampu tempelan seperti ini Kemudian dipesan custom Dibuat custom mengikuti Foto yang lama Seperti itu Ini menarik sekali sahabat Kalau ada pertanyaan mungkin bisa sambil komen Nanti kita bahas juga Tapi kita Kembali lagi ke depan bu Ada dari pasar depan Apa yang menarik Karena Selain Kalau sekarang Lebih tinggi pasti karena banjir Jadi kalau ini kan memang Tampang ke atas Jadi Memang bangunan ini kan naik Jadi naik Memang musuh juga kan naik Kemungkinan adalah Menghindari tadi rayak Atau rembusan air Dan ini menarik karena Halaman depannya lebih kecil Banding Beranda belakang Beranda depannya itu lebih kecil Jadi memang yang lebih banyak digunakan Karena memang beranda belakang ya bu Mereka beraktivitas di bagian belakang Jadi kalau sehari-hari Mereka memang menggunakan disana Untuk kumpul Jadi kayak misalnya Luangnya hanya ketika mereka Mengundang tamu Untuk dansa Ini ruang tamu Ini ruang tamu Sebenarnya disini Kalau kita lihat di gambarnya itu adalah Disitu ada beberapa Bangku ya Bangku ya disini masih ada bangku Kalau ruang tengah Biasanya yang untuk dansa itu ya bu Ya jadi ruang keluarga Bagai belakang untuk ruang makan Oh jadi setiap yang 6 ruangan untuk pintu Ini kamar ya bu Kamar Jadi ada kamar tamu Kamar anak dan kamar mereka Karena ini rumah singga ya bu Rumah singga Semacam pila Jadi menarik sekali Sahawat Netgo Indonesia Ini juga pilarnya besar-besar ya Jadi kelihatan sekali ini gedung Lama dan gedungnya tinggi gitu Kalau sekarang kan bikin rumah itu minimalis ya bu Ini gak mikirin minimalis Makanya masa pembuatannya kan cukup lama ya Bertahun-tahun Jadi kalau kita bikin sekarang kan Sekian bulan sudah selesai Kalau ini kan kita dari 1771 sampai dengan 1775 Itu awalnya membangun aja sekitar 4 tahun Kalau di arsitektur sekarang mungkin disebutnya rumah tumbuh ya bu Cuma tumbuh yang bertahap gitu Jadi tahun ini bangun apa dulu Tapi kalau bangunan ini sebetulnya memang terkonsep sih Sudah memang dari fondasi ya Berdasarkan kitab pengalian itu Kan fondasinya sudah menyatu Jadi dindingnya dijepit oleh bata-bata itu Sudah semua Kita buka beberapa titik ya Waktu itu untuk pengalian Ternyata sama gitu Depan, belakang, dan tengah Memiliki ini sama Mungkin sahabat Gue bisa lihat ini tingginya Dari depan Pasar depan ke rumahnya itu Tinggi ya Selutut Ini kira-kira 40 cm ya bu Ya 40 cm Memang berdasarkan itu 40-60 cm 40-60 cm Itu tinggi sekali Jadi Ya mungkin Sekian dulu Jelajah Setelah interior di rumah Di gedung tinggi rumah Cimanggis Bila ada pertanyaan berlanjut Silahkan komen di video Sampai ketemu di video Netgeo Indonesia selanjutnya obligations Inilah 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 wheat Apa飯 Sahaja Menima dan